Intro Dulu kalo panggung krempeng gue tuh buka baju gitu Tapi pasti ada yang ngejirin Anjing, ande bodi lu Cerita soal lo udah pengalaman hampir-hampir die ketika kecelakaan Ketua kan parah banget gitu kan Di Bandung ya? Kayaan cerita Yayan Ruhian Lu itu seniornya dan masternya kayaan Ruhian Dulu saya pernah ngebukin kayaan tuh dulu Hei burhan Hei barder Ini gue mau cerita nih Vincent Kenapa? Di luar pada rame-rame kenapa? Nah ini gue kasih tau Sakr tuh lagi pada ribut bener Pada bikin rencana nonton Liga Inggris langsung Kayak ada duitnya aja, patungan pizza aja Pada pakai berantem dulu sosok nonton Liga Inggris Ya jangan begitu juga Itu pasti mereka dan gue juga Mau ikutan Kastrol Golden Goal Bener juga lo Gue jadi pake, liat nih Castrol banget gue Iya kan? Cara Castrol tuh official partner Liga Inggris Tepat sekali Kapan lagi bisa dapet kesempatan nonton Liga Inggris Langsung di Inggris Gratis Wajib nih Vipindadas Buat kalian semua pada tau Caranya gampang banget Lo tinggal beli atau ganti oli mobil lo Pakai Castrol Magnatec atau oli motor lo Pakai Castrol Power One Ya Dan ikutan Castrol Golden Goal Di websitenya www.goldengool.id Terus lo bisa dapetin kesempatan buat memenangkan golden tiket Nonton pertandingan Liga Inggris Langsung di Inggris Dan selain itu ya bonusnya lagi Lo juga bisa dapetin jersi dan bola official Liga Inggris Yang ditandatanganin langsung sama pemainnya Dan ada langsung lainnya total senilai Ratusan juta rupiah Jadi Buat pesita bola kayak kita ini Punya kesempatan nih Buat berangkat ke Inggris Buat nonton klub favorit kita Bertanding bareng Castrol Gue gak mau ketinggalan dong Kasih tau caranya gimana Vincent Nah Pertama nih Jadi kalian scan QR Code Yang tersedia di kasir atau poster Castrol Golden Goal Di bengkel langganan kalian pasti ada Ya Yang kayak gimana sih Nih 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 Iya nih Ada disini nih QR Code nya ya Kita scan Scan QR Code yang tersedia di kasir atau poster Castrol Golden Goal Kayak gini nih ya Di bengkel langganan kamu nih Kayak gini nih Atau juga di Castrol Official Store di e-commerce Lo bahkan bisa langsung nih Ketik di browsernya www.goldengold.id dan daftarkan diri lo Kita masukin nama ya Iya Nama Vincent Nama lengkap Vincent Rian Rompis Iya Nomor telepon Gak usah Enggak ya kan Ini kan Enggak jangan ketahuan maksudnya Nah kosong Nah ini masukin nomor teleponnya Siapa mau asal juga sih Ya kosong 8 1 2 3 8 Oke Provinsi Bantai Kota Tangsel ya Bantan 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 Oke tuh udah begini ya Nanti di blurin ini nomornya ya Daftar Daftar Ini sudah udah daftar nih Daftar Ih Masukkan kode OTP 97 4 Oke Itu OTPnya ya Ya Kode OTP udah masuk ke Whatsapp kamu Langsung udah masuk Nah ini pilih nih Produk Castrol Power One atau Castrol Magnetec Ya Lalu foto nota pembelian lo di bengkel Ya dia kan dikasih nota pembelian tuh Di foto Tadi kan gue udah beli nih Nah di foto Lo pegang pegang Gak usah itunya notanya Foto Vincent Ini udah cekrek udah Nah nota pembelian bisa Atau juga di bengkel bisa Atau juga di e-commerce ya Iya Kan ada dikasih nota juga tuh Iya Nah pastikan di nota itu ada nama toko Tanggal pembelian Produk yang dibeli Dan juga cap dari toko Nah semuanya harus jelas pokoknya Harus jelas Ya kalo gak jelas kan gak bisa nih Ada tuh jelas tuh Delta Spa tuh Iya kan Bukan Delta Auto Delta Auto Iya kan jelas tuh Ada capnya juga ya Oke Terimakasih anda telah berpartisipasi Berpartisipasi Anda akan dihubungi melalui Whatsapp official Castrol Indonesia pada jam operasional Itu dia oke Setelah itu mainkan Wheel of Fortune untuk dapetin hadiah langsung Ya dapetin juga Nomor undian buat menangin golden tiket nonton langsung Pertandingan Liga Inggris Ya di Inggris Iya banget tadi Amerika Gampang kan Makanya kayak gue gini nih Langsung pake Castrol Magnate Yeay Vincent sekarang akan main langsung Wheel of 420 Wheel of Fortune Wheel of Fortune Wheel of Fortune untuk memenangkan hadiah langsung Yang bisa langsung di redeem Atau juga ditukarkan Iya apa ya Ini udah langsung dapet e-wallet Wih selamat 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 Anda mendapatkan hadiah langsung Top of Gomez sebesar 25 ribu Yeay Ayo semuanya Makanya Buruan ganti oli lo sekarang juga pake Castrol Magnatec Atau Castrol Power One Ya Di bengkel rekanan Castrol ya Ini bengkel-bengkel terdekat kamu Ya Atau juga di Castrol Official Store Di e-commerce Dan juga ikutan Castrol Golden Gold Dan selain lo bakal dapetin nomor undian Nih tadi gue udah dapetin nomor undian tuh Iya Anda mendapatkan satu kupon undian nonton Liga Inggris Nah Jadi selain itu Selain lo bisa memenangkan kesempatan nonton pertandingan Liga Inggris di Inggris Tadi tuh Vincent juga bilang Kalau lo bisa dapetin juga hadiah langsung total senilai Ratusan Juta Rupiah Pokoknya cek info lebih lanjut di Instagramnya At Castrol Cars ID Dan At Castrol Bikers ID Atau you orang bisa ikutan via website di www.goldengol.id Jangan sampe ketinggalan Vivi Redes pake Castrol sekarang juga Dan buruan ikutan Castrol Golden Gold Karena pengundian pertama ini bakal diadakan di akhir Mei 2022 ini Betul sekali Yuk sekarang langsung Sekarang langsung yuk sekarang Gue Castrol banget Wah apalagi gue Gue lebih Castrol Gue Gue paling Castrol Sisi Pintang dan Deta Sejak masa remaja Sudah Kompak bersama Dari anak manja Beranjak dewasa Hingga kini dekat usia sejak Beragam acara Sudah pernah dicoba hingga nyari masuk pencara Sekarang menyapa Ini media yang berbeda Seperti namanya Vincent dan Desta Acaranya Vincent dan Desta Apa Vincent dan Desta Vincent Desta Ketemu idola di latin sama dia gue takut Idola masa jaman gue sekolah Jaman gue kuliah Masa gitu Masa gitu Masa gitu Jadi gue ngerekam Dulu kan belum ada video ya Paketnya pake tape Gak tau kenapa lu saking ngefans gue sama Riff Andai ku pisang raja Tidak kurang ajar Depan orang Canda gitu Bukan bajaj Hati-hati Jangan di depan magi loh begitu Dulu mau ada orang dipukulin Hati-hati Gana-gana Riff lagi raja lagi Lagu itu lagi Bukan ragu raja Lagi booming di Bandung Manggung tuh di Dekoti house Dekoti house Terus Tapi izinnya tuh gak ini Lagi Lagu itu belum dimainin Kepuluh Dibubarin Dibubarin Pernama tuan-tuan MC-nya dong MC-nya nyanyi Aku bukan jajah miharja Waduh Maggi disitu Suruh situ MC Ditarik kalo Maggi Maggi narik Apaan tuh? Tapi emang Maggi tuh emang temperamen Kayanya orangnya Baby face gitu ya Tapi emang kalo main drum Gahar banget sih Beberapa kali gue ngikutin Dan dia main Apa yang Dia nyemprot air ke Gitu kan Gue ikutin untuk awal Gimana caranya ya Main drum gue Kena muka gue sendiri sih Akhirnya gak nyebar Cepet Waktu main gue gini Gilihan air Kang lu tapi berapa bersaudara sih? 5 5 Semuanya main musik? 3 cewek 2 cowok Main musik semua? Nah main musik Ya cuma gua Maggi Tapi cewek-cewek itu Sebenernya penyanyi Dulunya penyanyi Di Bandung penyanyi Sempet di Kalau cewek kan dia di Elva Oh gitu Oh jadi Di Elva Latihannya di Elva Perempuannya itu Anak-anak laki-lakinya Belajarnya di jalanan Gak ada sekolah musik itu gak ada? Gue Gak Gak ada Gak ada Sama sekali otodidak Bener-bener belajar musik Dari ibu 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 ku pun penyanyi Penyanyi Jawaban mudanya Dia pinter main gitar Main harmonika Dan gila-gila Waduh Nek nyanyi Main Kalau lagi kecil gitu kan Gantian Gantian Si Tina yang paling gede Nyanyi Gitu Gitu aja cuma gitu-gitu Maggi juga sama? Maggi juga suaranya kan Iya Keluarga Indosisi Berarti itu kan 55 nya bisa nyanyi lah ya? Bisa nyanyi 55 nya cuma yang Vincent 55 nya keluar Berapa lo bersaudara lo? Empat Gak ada bisa nyanyi Gue main musik lumayan Cuma kalo nyanyi Jangan surat gue Dia gak tau dimana Masukin segera maju Sulit Berarti lo tumbuh kembang di Bandung kan? Bukan tumbuh kembang dong Maksudnya Kok tumbuh kembang? Oh tumbuh kepalanya tumbuh kembang? Aduh Besar lahir dan besar di Di kota kembang 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 Ya gue lahir di Bandung Sekolah di Bandung Gede di Bandung SMA di? SMA di BPI Bandung Oh BPI Bandung Maggi juga? Maggi juga disitu BPI juga SMA nya sama Bikin band juga sama Ngetop nya bareng Lagunya ngehits juga bareng Lo kalo gak jadi musisi apa kan? Jadi apa? Lo ada bayangan Gak pernah terbayangnya di hidup lo Tadinya harus jadi pramugara tadinya Serius aja Kita cinta Kita cinta lo pramugara Enggak pernah Bingung mau nyari kerjaan apa Ada lamaran pramugara Lo ikut Ikut Tes Garuda Tes Garuda Sampai Dari berapa ribuan Di Bandung tuh ya Saring Saring Akhirnya cuma berapa orang Ke Jakarta Udah tes bahasa Inggris Lu masuk? Masuk terus Tinggal di Jakarta tes kesehatan doang Udah tes kesehatan Masuk Gagal deh gue Gagal dimana? Tes kesehatan Ya kesehatan apa yang gabung? Ini yang ketawa ya Itu yang ketawa Oh Jantung aman Aman Ini aman Gue olahraga dari kecil Oke Buta warna Buta warna Buta warna Ini warna apa kan? Orang juga Gak buta warna Gak tau yang huruf kan Di huruf di tengah-tengah warna Itu kalo kita masuk sekolah seni rupa kan juga dites dulu Iya Lu gak bisa liat itu? Gak bisa Berapa lembar pertama masih bisa O A Angka 2 Ini udah butuh Nalo Nalo Gak tau dong apa nih Gak bisa Gak bisa liat Tapi emang pramugara butuh gitu ya? Iya kayaknya sih Buat apa? Gua gak tau gitu Itu juga Padahal kan cuma ngelayanin doang Ngebutuh pintu Iya Tapi kan maksudnya ada keadaan darurat yang dia harus Takut gak bisa bedain mas Kapai kali Garuda Leon Air nih Salah sama sama Leon Air Salah mas Ini maksudnya si tiling ya? Maksudnya si tiling hijau Padahal Garuda Kan gak ada Berarti hampir jadi pramugara Sesudah itu kan Itu gue tes lagi Tahun depan ada lagi Tahun depan gue bener Ikut lagi Sama gugurnya disitu juga Nggak ntar gue bingung Kenapa lu ngotot banget Menjadi pramugara juga Kan maksudnya Lu kan katanya awalnya emang kadang ada Mau ngapain lagi sih Akan di daftar Kalo sampe 2 kali betul emang niat Ya impian jaman muda kan Keliling dunia Gratis Keliling dunia gratis Meskipun dia cuma Stay berapa hari di satu negara apa Tapi Ya 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 Oh seru ya Gue seneng ketemu banyak orang Gitu Gitu Itu Tapi ya ternyata Warna itu Menggugurkan saya Warna itu menggugurkan saya Untuk tidak menjadi pramugara Tapi sekarang gue diladenin sama pramugara Peramugari Dimana-mana naik pesawat Dilayani ya Dilayani om Andi minum Dilayani Dilayani apa nih kalo boleh tau Dilayani apa Dilayani apa Kalo Gak mesti dilayani Kalo lokal kan iya lokal Domestik karena makanan Kalo internasional ini apa More wine please Oh More wine please Habis pramugara apa kan Coba apa lagi Bank Sempet di bank Nah ini ceritanya Gue pernah ceritain juga sih Tapi ceritanya agak Wah Bukan ini ya Kata orang sih Kalo dengerin Lo bodoh banget Dih Gak diterusin Kenapa emang? Itu gue lagi Udah jadi pemain band Waduh Udah main band Lo bayangin lo masuk bank nih Jadi Taylor Aku Taylor BCA Gak harus gitu juga dong Gak harus gitu Itu Itu udah Manggung di cafe-cafe Padahal itu Bang cafe kan Jaman bandung cafe Dulu Tahun berapa 90 berapa itu Kalo honor dibagi itu Paling kebagian cuma 60 ribu seorang Ya Seminggu abis Manggung lagi Almarhum Baron tuh dulu Manggungnya udah manggung di cafe-cafe Bandung Udah pake nama Riff belum? Riff udah Rhythm in Freedom Wow Rhythm in Freedom Itu singkatannya tuh Rhythm in Freedom Terus? Itu tuh gue Ya Almarhum ya Kalo bilang Ada lamaran Dibuka lamaran buat Bank Indonesia Cobain deh disitu loh Yaudah gue cobain Cobain Loose Gagal libuta warna lagi? Gak 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 bisa dibedain Rp10.000 sama Rp10.000 Berapa ya? Kan tinggal baca dan angkanya Kau dimedain warna Tapi akhirnya masuk? Akhirnya masuk Akhirnya masuk Ternyata gue ditempatin di Malang Aduh Jauh Di Malang Lagi Bandung lagi suruh-suruhnya ngeband Asik seneng-seneng gitu Lalu ambil akhirnya Malang mau jadi pegawai bang Terus Pake hobi gue main band Masih apa ya disana? Gak ada yang kenal gitu kan Pikinnya sebodoh dan sedangkal Itu pikirannya pada saat itu Ya udah gapapa Tapi Ini panggilan Kamu udah panggilan Tinggal interview Setelah interview Terakhir ini Gak lulus kamu Berantai dengan nyokap Ini Ngasih duit Pergi ke Surabaya Pake pesawat Dan Surabaya Pake bis ke Malang Ini untuk hotel Penginapan Udah dipekalin bahkan Zaman dulu kan Gak ada Apa Ini pesan-pesan Pesan-pesan Online gitu Gak ada Beli Dulu kan belinya langsung ke pilotnya ya? Gak ada Masa ke pilot Dia lagi mau nyitir Bang berapa tinggal? Surabaya 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 Dari sini ya Malang kan Surabaya Kakinya keluar kacau Kakinya keluar kacau Terus gak diambil kan? Gak Udah beli semua tuh? Udah Akhirnya gue pikir Ya enggak Ya enggak Duit cukup banyak nih Buat beli tiket pesawat Tapi gue mikirnya Ya masih ada waktu Beli tiket kereta aja Beliin tiket kereta Ke Surabaya Ya Duit ya Ada lebihnya doang Disakluin Duit pesawat Beli tiket kereta Di jalan mikir Keretanya ekonomi Itu yang warna hijau Kursi tegak ya? Oh Kursinya tegak gitu Jaman dulu yang Ada di tengah Pasti setiap stasiun berhenti Ada yang lontong Lontong Beli lama Kursi tegak Ya Pergilah kereta berhenti lah di Jogja Hampir di stasiun kecil Berhenti tuh Hanya berapa menit Kan lanjut Menuju ke atas selanjutnya Anggir Ambil tas gue turun di Jogja Turun Jogja Setelah lu mikir Akhirnya dapet jawaban ya Ya Gue ga mau ngedrusin ini Gue mau balik lagi ke Bandung Turun Jogja.. Lontong Lantung.. Dua malam Duh di Jogja Lontong nginep di Apa? Lossman lost man gitu lah. Sekarang mikirnya apa? Ngomong sama orang tua apa nih? Nggak kan nyokap harapannya udah inilah udah.. Wah si Andi mau jadi pegawai bang! Balik ke rumah, gimana nih? Udah, udah beres tinggal nunggu panggilan selanjutnya Eh tapi ini udah pernah lo ngomongin dong? Ke keluarga lo atau ke.. Nyokap masih ada nggak? Nyokap udah nggak ada Kalau keluarga lo ada yang tau soal ini? Ada tau Karena salah satu orang bang di Malang tuh om gue sendiri Oh.. Nggak dateng nih anak Tiba-tiba gue lagi dipanggil lagi Kamu kemarin ke Malang bener? Bener ke Malang? Jangan bohong Enggak, tinggal nunggu panggilan Dari sini Dari sini Ditelepon lah Om, om, om Nih ada yang mau ngomong Aduh Ternyata dia tau nyokap gue nggak dateng ke ini Wah, gue nangis-nangis Nangis-nangis Iya, iyalah sedih Gue punya kesempatan gitu Enggak Emang jadi apa? Menjadi pemain band Tiba-tiba jadi pemain band Emang pemain band Nongkrong kerjaan gitu Terus rambut digondrong-gondrongin Tiap malem gitu Gitu, gonjeran-gonjeran nggak kearuan Tuh di atas di kamar gitu Beneran mau hidup-hidup kayak begitu? Iya, iya Kalau serius pasti gue yakin Bakal jadi sesuatu Dan akhirnya Nyokap bilang Yaudah nggak bisa diapain Oke, gue mau ke nyokap Ibu mau liat Kalau kamu bisa hidup dengan bermusik Buktiin Gitu 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 Lalu gue Wah, asik Padahal masih butuh juga disini Mau ngapain? Mau ngapain? Main band gonjeran-gong Bener-bener karir ini bakal naik Enggak tau Bikin lagu belum Itu pasti Magi ngintip dari kamar tuh Sama gue lah Akhirnya kejadian Dibuktikan sama serang Andi Terbukti Terbukti Dan akhirnya sekarang om lo juga ikutan nge-band Nge-band gitu Dibang Dibang Dan yang itu nyokap setelah gue ini Dengan riff inilah bisa bikin album Mulain muncul di TV Nyokap tuh mulai dengan dandanan Seperti itu Mulain Pertama tampil di TV dong Raja ya? Gumpul keluarga Ada di TV Oh Nonton sekeluarga Nonton Giliatin Wah Giliatin Emang dia pantesnya kayak begitu Gak pantes pake seragambang Kayaknya Keren nyokap begitu Keren 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 Tapi setelah itu nyokap berarti support dong ya Iya Ya bangga lah gitu Lu anaknya bisa membuktikan Mengkrikan Pilihan hidupnya Kata-katanya Keren Lu pertama Raja Nongol ya Apa muncul video klipnya Wah itu gila lagi Itu gila banget itu Semua Ngalamin gak sih? Ngalamin ya? Putri kayaknya enggak ya? Enggak Dia masih kecil banget Cuma pengalaman udah banyak deh Pengalaman liat orang-orang bermusik Iya Iya Tapi masa itu Di TV siapa yang lagi naik Sila on siapa ya? Sila setelah Riff Sila Riff Coklat, Padi Sila Riff setelah Gigi Oh iya Gigi gitu Lu mau bawa Pembaruan hitungannya ya Rock New Wave Ya maksudnya Belum banyak yang Dengan dandanan seperti Riff gitu Dengan gaya seperti Riff Tiba-tiba membawa warna baru Iya kata orang Kata orang sih Riff tuh kayak Ngebuka Untuk band-band Alternatif Alternatif itu bisa Recording Dan bisa diterima Di Dulu gue taunya Taunya tuh gue Riff itu Main di Lamborghini Ya kan Seperti di band Homebandnya ya Setiap Eh homeband apa namanya? Iya homeband Homeband ya Ya dibilang homeband juga Bukan ya Karena kita cuma Jadwal kita bisa Semanggung disitu Tapi akhirnya Didapetin Tiap malam minggu Itu udah ada lagu sendiri belum? Kang waktu di Jangan main di cafe-cafe itu Oh awalnya engga Masih bawa cover ya Masih bawa cover Lama-lama kita mulai nyimpilin lagu-lagu sendiri Lagu-lagu sendiri Lagu ya Raja Lagu Jenny Lagu Yang kita Bunga Kita mau Tanpa kita Ngasih tau ini lagu siapa Jerang aja main Terus orang-orang udah Ada yang bilang Eh kok enak gitu Asik nih itu lagu siapa nih Lagu kita Oh keren Ada yang bilang Nah engga banget sih lagunya Ternyata ada yang suka Ada yang engga Yang gitu banyak Tapi gua kan Eh tes kes gitu Punya kesempatan itu Mainin lagu orang Gimana nih respon mereka Atau lagu kita Ternyata ada yang suka Ada yang engga Ya wajar Dari situlah mulai Di Bandung tuh fame ya? Di O'Hara sebenernya O'Hara Jadi di O'Hara Kalo di fame tuh sekali-sekali Kalo di O'Hara kita udah Jadwal tetap Setiap Jumat malam Lu Bandung emang seru banget ya Wah seru banget Band-band nya ya Luar biasa itu Baiklah Masih ketemu lagi sama Saya disapa dulu dong Oho Mau gimmick itu Cuma aku Saya udah ngeliat tadi di depan Anda lagi masuk-masukin Saya mau mainin atau engga gitu Tessamerin aja deh Halo Vincent Halo Wah hidung kamu tuh Gimana sih ada gituannya Ini kan kelamaan di AC Lu kelamein di AC Wah aku kelamein di AC Kelamaan di AC Kelamaan di AC Kita kan itu shooting di AC dulu Kok ini masih bisa dicokot? Ini Udah Jadi flu Kulit gua sekarang kering tuh Liat tuh Kulit gua kering banget Gua punya solusinya Vincent Gimana? Setiap abis mandi Gua tuh gak pernah skip Pake body lotion dari Scarlett Wow Variannya ada banyak Tapi favorit gua yang ini nih Nih Tuh Wah iya juga Gua juga pake body washnya loh Itu Wah body washnya wangi seharian Asli deh Vivi Dres Makanya cepetan Check out sekarang juga Produk-produk dari Scarlett Mulai dari 75 ribu doang Cek official store Scarlett ya Sekarang Ah gua mau pake dong Ayo Ah 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 Ssss Hmmmm Mangi 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 nih Hmmm Mangi Mangi dong Mangi banget ya ampun Mangi deh nih Nih Tapi waktu lu bikin lagu kayak Raja Kayak lagu-lagu Rift lah itu Influencenya dari mana sih? Raja Kalau Raja Pasti lirik ya Kalau lirik Influencen lirik Dari Gua pernah diajak ke suatu Party Pesta Tahun baru Pesta penggede-penggede lah Penggede-penggede Ibu kota Yang tersendiri anak Bandung Yang celengah-celengah Blokan gitu Masuk kesini Anjir ternyata disini begini ya Dan masuknya langsung ke kalangan yang Ya ya Oh gua kaget gitu Duh enak banget jadi mereka Gitu gitu Ada satu bosnya lah yang bisa ngumpulin Ya bosnya bilang apa Udah 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 Sampai Setelah tahun baru gitu Si bosnya bisa Masang kembang api di tengah orang-orang Psssss Orang Wah Gak nih Kalau gua begitu Orang-orang gitu Wah Tahun baru Gila nih raja banget nih orang Setelah Setelah Berandai-andai Berandai-andai Nilis lirik Cerita tentang itu Ya gue punya cerita itu Tapi gue gak bisa nulisnya pada saat itu Nulisnya apa Ini gue gandeng Temen si Resti Resti adeknya Odi Adeknya Odi Getah Odi Getah Odi Getah Odi Getah Dia kan kuliah di Bandung Temen Bandung Akhirnya gue cerita sama dia Gue pengen begini Torong ditulisin dalam Ya Di Jadi tulisan Dari sebuah diksi lah Gitu Itu gue rangkum lagi Gue benerin lagi Jadilah lagu itu Apakah setelah itu lagu-lagu Rif Butuh bantuan Resti lagi Atau memang akhirnya lo bisa Ada beberapa yang dia tulis lagi Salah satunya Tanah Apalagi Bintang Kejora Gue Oma Resti juga Yang sisanya sih gue sendiri Bunga 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 Siapa iya bunga Ya lupa iya Soalnya kan lo buta warna Lihat bunga kan sama aja Bunga kan warnanya Jangan langsung Jangan langsung Jangan bukan berarti buta warna Begitu Eh Andi Ini nih pegawai bang yang itu ya Bukan omnya Bukan omnya Bukan omnya Yang pegawai bang bukan Tapi Tapi Dikenalin sama nyokap Musik apa nih Oh nyokap sih masih begitu Jaman itu masih musik Musik pop Lalu lo kenal alternatif Dari mana Dikenalin lo Pergaulan SMP SMP kelas 2 gue udah dengernya The Police Era-era New Wave tuh lagi Tahun 80an Duran 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 Depeche Mode Vlock of Seagull Vlock of Seagull Kajau Gugu Ya gitu-gitu kan Nyodor terdengar mainstream ya Iya Terdengarnya Terdengarnya Biasa aja Biasa aja Yazoo Orang-orang di temen Dengerin Beatles Rolling Stone Gue dengerin yang begitu-begitu SMP tuh jaman dulu kan Tuker-tukeran kaset Gitu-gitu Dari situ Begitu era alternatif dateng Wah ini nih Jadi gue pikirin Pada waktu gue nyanyi dulu tuh Di Bandung tuh Berlomba-lomba Penyanyi tuh untuk Punya range vokal yang Wah Gitu-gitu Wah Wah Bagus suaranya Gitu 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 Ali Singceng Ali Singceng Tinggi juga Gitu Maksudnya unik Dia punya Apa Warna vokal yang gitu Terus didukung Musik yang mendukung Tidak seperti era Hard rock, high rock, metal Itu yang musiknya hampir sama Semua dan mengandalkan Suara-suara tinggi-tinggi semua Gitu Walaupun lo tinggi juga suaranya Iya Tinggi Iya Iya Axel tinggi Sebastian Bach tinggi Sebastian Bach Hampir semuanya ya Hampir semua Striper apalagi Nah makanya kalo nggituin itu capek Jadi Dateng era-nya Alternatif itu Wah disini nih Berarti gue bisa ngolah Vokal ini ternyata Musik yang mendukung Warna vokal itu Itu jadi suatu warna yang Baru Untuk band itu sendiri Jadi Dulu lebih Lebih Lu kalo Riff itu emang ngajak Maggi atau Maggi yang pengen join Atau Ikut-ikut kakaknya aja Kalo ngajak Maggi Karena drummer-nya yang dulu dipecat Bukan dipecat Dia ngeluarin diri Jadi mau jadi pengusaha Nggak mau nerusin Dulu namanya Ade Ada drummer kita Dia Salah satu orang yang ngumpulin drummer-drummer di Bandung juga lah Ada Bandung Drummer Club Apa namanya Gitu Dia Tapi di perjalanan Dia bilang Gue nggak mau jadi pemain band Mau jadi pengusaha Nurusin Usaha keluarga Bisa fokus disini Dia mengenurkan diri Ya gue nggak pikir jauh Apalagi pengen drum gantinya Ada adik sendiri yang suka di rumah gede-boke-gede bu Pakai drum Tapi lu tau dia jago? Siapa? Lu tau dia jago? Adik lu tau? Lu tau dia adik Masih Lu tau adik lu jago maksudnya Dia cuma tau dia bisa main drum Jago nggaknya sih Gua nggak Gitu Ya kalau Pandang lu aja jago Karena gua nggak bisa main drum Kalau dia bisa gitu Gua tarik Dia Kalau Jikun Ya Jikun udah Dari sebelum gua bikin riff Gua bikin band juga sama Jikun Ya sama Magi sendiri juga udah pernah bikin Berarti awalnya waktu lu nge-band Sebelum ada Magi tuh Lu sama Jikun Si Basisnya yang penyar Yang muka pucet itu siapa? Yang waktu ketunai show Gua bilang mukanya pucet banget Siapa ya namanya? Itu basis barunya Baru itu ya? Emang masih pucet sampe sekarang? Masih Masih Tambah pucet sekarang Perawatannya misalnya mukanya doang yang putih Al pucet Al pucet Pandemi nggak ada job Tambah pucet Hahaha Lu keberapa aja kan? Lu Kang Jikun Basisnya siapa yang penyar? Iwan Iwan Denny Magi itu formasi riff recording Tapi formasi riff awal sih ada Baron Ada Ade Iwan Daru Jadi yang bertahan dari awal sampe Itu gua sama Iwan Sampe akhirnya tapi Iwan tahun 2006 mengundurin diri Gitu Jadi sekarang lu doang dong? Iya yang nge-formasi riff dari awal Kalau Baron ya udah nggak ada Musik riff kan cukup sulit ya Maksudnya ya Untuk di Label kok tertarik waktu itu gimana ceritanya? Nah ini kayak Sony lagi ya Langsung Sony Karena kita sebelum recording Sony sendiri yang datangin ke kita Jadi mereka tau tiba-tiba Ini ada band di Bandung yang udah punya Masa yang besar Pada saat itu Mereka memainkan lagu cover Tapi mereka juga memainkan lagu-lagu sendiri Karena rekortasi itu Jadi berita itu nyampe ke Sony Jadi mereka datang pada saat itu saat kita mengagung Datang tuh Pentolannya Sony Indonesia Sony Tulung ya namanya? Bukan dong Bukan Pak Yan, Pak Yan Ya itulah ya Iya bener Pak Yan Kalau Sony di Tulung datang Family 100 dia Survei membuktikan Riff berarti ya Pak Yan Juana tuh ya? Ya Pak Yan Datang nonton Datang ditawarin Wah gila Sini tawarin Tawarin Riff langsung mau atau Mikir-mikir dulu? Karena kan ya Berarti lo harus ikut industri Major label gitu Karena Berarti itu Langsung Langsung mau Karena Sebelum mereka datang Kita udah Merekam 16 lagu Sendiri Itu dengan modal sendiri gitu Modal hasil lagu di kafe-kafe itu Kita kumpulin Hasilnya Sewa Studio Kita di studionya Dul Sumbang tuh di Bandung Dulu Dari rekaman disitu 16 lagu Udah berbentuk master Mau diapain Mau diapain Mau dijual juga gak tau caranya gimana Oh rekamannya udah rekaman yang serius gitu kan? Udah Terus akhirnya Kita bikinin Kita bikin demo tape nih Dalam bentuk kaset dulu Empat lagu Simpen empat lagu Kita sebarin ke radio radio di Bandung Ardan Ous Rase Apa lagi lah GMR Itu yang sekarang gak ada ya? Jadi dulu Proses itu ya? Kita nawar-namarin Pakai kaset ke Antik nih Ada empat lagu tuh Raja Lonely Planet Jenny Sama Sick Tiga lagu itu berbahasa Inggris Satu lagu bahasa Inggrisnya cuma Raja aja Ke radio-radio Taunya Tapi orang radio itu udah tau juga kalo kita udah punya Masa cukup di Bandung nih Karena mereka sering datang ketiap minggu Manggung riff tuh di O'Hara Stefan tuh Diseng lah di play 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 Itu responnya bagus Wah naik chart di Bandung Lagu apa tuh? Raja? Raja tuh naik chart di Bandung Ini orang Ini mau belinya dimana? Albumin Albumin Ada yang jual Iya Bentuknya masih gini Mau dimanain Belum tau Gak tau Lagunya asiknya Gak tau beli dimana ya Belum rilis albumnya Belum apa-apa Gak punya modal Gak punya duit buat ngerjain itu Akhirnya Sony dateng Menawarkan itu Ini kesempatan emas juga gitu ya Diambil sama Sony Bikinin full album Tapi lagu-lagu itu sama mereka Ditarik dulu dari radio Jangan dipasang lagi Sampai album Kelar ya Nah riff menyerahkan semuanya sama label Atau ada pakem-pakem dari radio juga Gua mau tetep begini nih Gua mau begini Nah itu Yang kedua itu Ya Ya Mereka Sekiranya gak ngerti Apa Penginginan mereka pasarnya seperti apa Seperti apa Mungkin kalo dengerin ya Pop Musik pop Rock yang lain Seperti apa mungkin Untuk lagu-lagu yang seperti kita Mungkin agak Beda gitu Iya beda bener Kalau kita Minta Tidak Tidak untuk disupirin Untuk jadi begini Terlalu intervensi Terlalu dalam ya Cotep dengan karya kita segitu Ya laku Syukur Kalo enggak ya Gak apa-apa gitu Kayak kejamannya lu masih Masih Yang penting Kayaknya lu masih Gayanya masih kayak begitu tuh Jauh dong kan masih Idealisme Idealisme Itu ya Tapi mungkin dari si Pihak recording juga Apa Pihak record label juga Udah tak tahu Bakal kedepan nih Musik Indonesia bakal seperti apa Ya Akhirnya ternyata ya Pilihan gue yang kedua Tadi Ternyata bener gitu Iya Redok akhir langsung Waduh Putri tau lagu raja gak put? Tau Kakak gue dengerin banget Siapa? Kakak gue yang pertama Oh kakak lo Mereka yang 12 tahun Tahun berapa kange? Raja tuh tahun berapa? 97 Gue kuliah tinggal 2 Gue ke SMA kelas 3 Gila 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 sih Gila sih Magi tuh ya kalo gue bilang jago Jago banget Terus dia punya style gitu Mainnya tuh enak liliat gitu Kamu ya drama jago tapi Drama jago tapi liatnya gak enak gayanya Gue sama dia nih Termasuk anak-anak skena musik Underground lah Jakarta lah Jadi sama band tuh band-band Indonesia yang Tapi begitu riff yang Anjing Gitu Gitu Wah ini gak bisa di Nge-nyein lagi gitu Buat-buat kita anak-anak underground ya Waktu dulu Sekarang masih Iya kan kita waktu itu ngeliat gigi aja Masih Apa sih gigi Masih gitu Begini-begini ngapain sih Ya karang akrab sama orang Tapi bener kan buat anak-anak underground Wah pas keluar riff Wah gila deh Dulu kan kita ya gitu Alternatif Pertama Ke Jakarta kaget juga Bila ditawaran main di Jakarta Dimana? Poster pada saat itu Wah Barang anak kita itu Kebalik ya Kebalik nih Kita berapa dari Dari scene itu Kang Poster-poster itu Gue Agak deg-degan juga lah Sampai Masa disana kayak apa gitu Gak tau Udah lah main cuek aja Ternyata responnya bagus gitu Berarti kita memainkan musik yang tepat Pada saat yang tepat Dengan manusia yang tepat Dulu ke jaman itu lagi Boy and Smashing Sama chapter Dan kita tau bahwa Riff itu biasa Boy and Smashing Boy and Smashing Boy and Marilyn Manson juga kan Boy and Marilyn Manson Lagu-lagu-lagu begitu Itu juga bukan penggunaan mudah Yang masuk ke cafe itu Pada saat di Bandung tuh Ya tadi band Top 40 Reggae Terus band-band Filipin tuh Kada main-main di cafe Oh iya band Filipin semuanya Kasian reform gitu gitu ya Ada itu dari Banyak lah band Filipina apa gitu Main di cafe ini tuh Asiawan Asiawan itu udah belak Itu lokal ya Itu yang Pure orang-orang Filipin tuh Banyak banget tuh Pada saat itu Di Bandung tuh Terus kalo mainin masih krok Kok mainnya cuma Agustusan Main di kampus gitu Kita pengen dong main disitu yang punya Jadwal yang tetap gitu Setiap minggu sekali gitu Ya cobalah di O'Hara itu Ya dari Penonton yang Tiga Meja gitu Mulai minggu depannya Empat Jadi empat Minggu depannya turun lagi kedua Lagi Jadi kayak aduh turun nih Minggu depan gimana ya Sampai setelah hari Gitu manggung ada satu anak Rambutnya dimerahin gitu Danannya bripop Abis lah Anak mandung bripop Wah kita main lagu Stone Roses Seluruh bapun gitu Wah Kayak long tahun sendiri tuh Sendiri Sampai si jijikul Ngadi kalo kita bisa bikin Bikin 200 orang kayak dia nih Pasti ini Tempat jadi asik Akhirnya lo ngumpulin orang Lo dananin kayak dia sih Gak dong Dia bukan makeup artist Kasian mengumpulin Iya Tapi bukan makeup artist Di dandani Pulih semua Ini kayak dia ya Tapi akhirnya kejadian gak? Ya dia ditambah Jadi 5 orang yang begitu Yang Akhirnya ya setiap Dekat keramas dulu tuh Bripop Setiap yang tambahin tuh Yang dandanan underground Ada Yang hardcore gitu Yang dandanan bripop ada Yang dandanan industrial ada Karena kita memainkan semua lagu mereka Yang mereka suka gitu Oh berarti lo main bripop juga waktu itu ya? Iya Stone Roses Stone Roses Apa lagi? Set Seven Terus Blur Blur main Lightning Seed Lightning Seed Blur 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 apa Oasis? Dua2anya 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 Ini dia benci banget sama Oasis Aloh orang banget Kang Tapi lo kenapa identik banget sama YouTube? YouTube Karena Dia blur banget Tapi gue ini Lebih bandal blur sih Lebih Dia liat blur banget Dia kalo liat jauh tuh gak keliatan Blur Bukan matanya blur Gimiknya mau yang mana ya gitar jatuh Apa gue nih Ya thank you Kenapa kang Itu tadi Ini kok vokalnya Asik Terus musiknya unik Dan Kesatuan musik dengan vokal itu jadi satu warna yang Aneh gitu Gue bilang Kalo kebiasaan dengerin Hard Rock Pada era itu dengerin Progressive Rock Dibilangnya Classic Rock lah Padahal itu jaman dulu sih Jaman Yes Genesis Yang begitu gitu Ini Kok Unik banget gitu Terus gue tuh pikir Begitu gue Ikut-ikut nyanyi Nyanyinya Wih Kok Cocok banget ya Kok enak banget gue nyanyiin lagi lagu ini Daripada gue nyanyiin lagunya Sebastian Bach Atau Skitra tadi Siapa David Lee Roth Waduh Enak banget tapi ini gue Ngerasa nyaman gitu Dengerin Itu Akhirnya Ya lagi kulik-kulik lah Berapa album album Tambah-tambah terus U Tonight itu selalu ada U Tonight dari fame ya Bandung ya U Tonight selalu ada Dia dan Kang Andi itu Menjadi member tetap Dari tahun ke tahun Untuk bawain semua lagu-lagu U2 di U Tonight Ya Tapi kalo ngeliat gaya panggungnya Tadi gue ngomong sama Kang Andi Gue ngeliat dia tuh kalo Manggung udah kayak Vokalistnya di page mode Dave Gehan Lo kalo ngeliat Dave Gehan Manggung Wah jing ini gue kalo.. Ada influence kesana Iya Tapi ga.. Wah flamboyan gitu Wah.. Kalo Kang Andi tuh Wah keren banget Gue depan-keren banget Sama kayak Vokalistnya Gama kan Lu kayak Oasis kan Oh iya Gini 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 Sampai akhirnya Kang Di tahun It's okay Gini Sampai ada Setelah klub 80s Ya lumayan lah ya Di telepon gue sama Jundi Lumayan Lu suka U2 Suka Gua man Lu dengerin U2 Mau ga main U29 Di Bandung di fame Hah? Sama siapa aja? Sama Andi Gila tuh Gila itu Gila itu Mau gua Gua mau Ga mikir panjang Gua ga mikir panjang Abis itu Tadi lu ga ada beban lu Main sama Andi gitu Saat ditawarin gua ga mikir panjang Mau aja Abis itu baru mikir Anjing Main bass juga Begitu-gitu doang Gue suka U2 Udah ngulik-ngulik Gua sampe catet Sampai sana Rehears Turunin ya kuncinya Lagu ini dari ini Anjing Sampai-sampai Gua berantakan gua Kok waktu itu Juni ga nelfon gua suruh main rum ya? Dia dianggap ga bisa Gila Gila Dia nyari orang yang suka U2 Yang ini banget sama U2 Gua U2 Kalo gua emang ga begitu Ini Kalo sama U2 Dengerin sama ga ga gitu Ini Kalo gua kan lebih alternatif Tapi sana tuh manggung Oh cewek-cewek Wah Kalo pojok dia semua Wutuh Perempuan semua di depan Makin gayanya Tapi dia kalo sama cewek culur Dia mau kalo gua 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 diem aja Cuman liat-liat doang Tapi best song apa U2? Ha? Lagu U2 terbaik versi lu kan? Versi.. Kalo yang sekarang sekarang gitu Gak begitu ini Yang klasik Lalu sepanjang masa lah Apa? Gampang banget lagunya Gampang banget lagunya I know a girl A girl call party Party girl I know she won't do a party Then she won't tell me Her name Party girl Album apa tuh kan? Album apa tuh kan? Aduh album apa gue diem Album apa itu klasik Lama banget Itu Kaya lagu Balance Yang masih new wave ya Yang masih new wave Soundnya kaya Masih new wave itu Kayak begitu sebenernya Kayak udah modern-modern sekarang Ya Udah terlalu bagus semuanya Tapi kalo Indonesia Lo paling suka band siapa? Kalo yang awal Maksudnya sampai sekarang Kalo inget band ini keren nih Kalo gua kan ya Rift kalo gua Ga bukan penjilat Anjing emang bener Bangsat ngerang Disangka gua Kan ada vokalisnya gak gitu Tapi mungkin juga ya Ya Karena Arman lu bilang gigi Gak Arman gua gak pernah bilang gigi gua Gak kalo kalo Mungkin gua gak cocok sama Bu Jana soalnya Kalo kita bilang sila Tapi pada masa itu Kita ada sedikit sama sila kan Iya Ada lah gitu Walaupun sekarang anjing keren gitu Keren keren Gak ada gitu Apalagi jaman dulu Kalo band ada keyboard itu dulu Ah katrok gitu Jaman dulu Tapi gua kayak Apa Simfoninya Faris RM Kan itu kan doa New Wave kan Ya iya iya Seperti DJ Ya itu Itu Kalo tiap Mereka menggung di gelora separoh Bandung Pasti gua paling depan nonton Gila Berarti emang New Wave banget Didepannya Faris lagi Faris lagi Didepannya disini Ngapain seorang Nih Nih Minggir Nih Senada cinta pasti Pernanya gak keliatan Muka dia lagi Muka dia lagi Senti lagi Senti lagi Kalo luar siapa kak? Youtube Apa ada yang lu lebih Selain Youtube lah Selain Youtube lah Itu Scott Willen Sosok Scott Willen Sosok Scott Willen Gue suka banget Oh itu juga dia Almarhum ya Almarhum Almarhum Sedih banget Ya denger dia Terus sama juga sama Def Gehan Kalo Manggung kan gak pake baju gayanya Wah kenapa Terus cara dia bikin melodi lagunya tuh Bagus-bagus Liriknya keren-keren Terus vokalnya Waduh Sosoknya juga Emang keren tuh orang juga sih Kayak ngeliat alien gitu Kagum Kayak ngeliat Faris gue Disitu lagi Gue turun lagi gini-gini Ini ngapain seorang nih Kok tau you doing? Kok tau you doing? Kok tau you doing? Dia orang Singapur ya Kok tau you doing? Satu hal lagi kalo Perfomance panggungnya Perfomance panggungnya Perfomance panggungnya tuh gila banget Sampai disoundrenalin selalu lu dapet Best performance Iya kan? Lasser Lasser Pakai dancer-danser lah Apalah Lasser muka Ada yang Nah gimana itu di Lasser muka Prawata Biasa mulus Kan banggu mukanya putih Pernah digantung-gantung Wah keren banget Pernah dibak Apa Dipake krankeng Di dalam krankeng Tiba-tiba krankengnya dibakar Sehabis Itu yang mikirin siapa? Yang mikirin konsep untuk ya itu Perform Pas lagi perform tuh siapa yang mikirin konsep? Gue sama Maggi Lebih Nah ketauan gue udah Kayak pernah naik-naik boat juga yang kayak Rammstein waktu Iya kan? Iya dulu kan itu gak punya ide sama sekali tuh Dateng ke Surabaya disoundrenalin Dia bilang tiap band harus punya konsep sendiri ya Ada yang band yang batik konsepnya I love Indonesia apalah gitu Ada yang bawa Pake baju muslim wali gitu Tiba-tiba bawa rapper Ini Sampai kesana gue Pas itu pas kejadian lumpur Lapindo tuh ya zaman dulu Oh iya Sementara itu Banjir lumpur, banjir apa Kira-kira-kira Langsung di kamar hotel Telfon manajer gue Tolong cariin perahu karet Hah? Perahu karet? Oh gimana? Perahu, perahu karet ya Kalau gak ada perahu karet perahu yang dipompa lah yang Tapi ide itu Lu liat di Rammstein atau gak tau Rammstein pernah pake itu? Gue cuma pernah ngeliat Ide nya itu dateng dari Itu si apa Lumpur itu David Lee Road tuh David Lee Road tuh Dia dengan papan surfing pada saat itu Dia papan surfing Di penonton gitu gitu Dia di atas papan surfing Wah papan surfing Disini gue Gue nyarinya dimana Terus kalo gue jatoh Ya gue kelibet sama bau ketek orang di bawah Gitu 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 Orang adventurer Adventurer apalah di Surabaya Temen-temen Tolong cariin Dapet Dia dapet Tapi tolong diikat pake tali Jadi bisa Kalau gue kejauhan bisa ditarik lagi Pake tali Terus gue ngapain di Jadi tengah lagu ini Tolong Pegang ini Tolong lemparin perahu ini ke penonton Tapi itu keren banget Gue saksi matanya soalnya Kita ada Kita anda disitu Anjing keren banget Keren banget itu Gila Kalau itu mungkin Ramsey yang ikutin Riff waktu itu Iya Berarti berarti Iya Soalnya kan di Perahu karet bukan truk molan ya Andai hubungannya aja Masih ada semenan lagi di dalam Keluar-keluar kaku Patung jadi patung Tiga roda nih Tapi selalu keren Iya bener Kalau Anak-anak yang udah sering nonton konser Riff Udah tau loh Pas ini Performancenya keren banget Dipikirin banget lah Si Maggie aja Ngeliat dia main drum aja Iya bener style nya Wah Gila sih Gak ada duanya deh Gak ada band kayak Riff lagi sekarang Siapa sekarang Mementingkan Bukan menting maksudnya Mikirin Siapa ya Ada lah Ada banyak Oh ada sih Ada banyak kok Ternyata banyak tapi Gak ada yang ke Riff Gitu Tapi seru ya Sondrenalin Sondrenalin kita juga gitu ya Disuruh mikirin Lu mau mau konsep apa gitu Harus-harus Ada PR nya gitu Buat setiap musisi Mempertunjukkan apa Terus Sondrenalin Dulu kita tiba-tiba ada ikan Fauzi masuk Kita Misalnya lembu ditangkep polisi Terus ikan Fauzi masuk Terus ikan Fauzi ditangkep polisi beneran Kita main lagi Tidak Tidak Kenapa saya Lembu yang ditangkep Iya lembu ditangkep Kang Fauzi ganti nyanyi Gitu Zaman itu ya Vincent Iya Manggung Sondrenalin Sebelum Iwan Fales Bayangin Wah Akhirnya gue ngapain ya Kan si lembu akhirnya Dari Oii Gitu Dulu timpukin semua Kang Tapi di depan gue gak ada yang timpukin Gue pake baju Oii Gitu Cari aman Wah Cari aman Cari cara juga Iya Sebelum slang Sebelum One Fales Tapi kalo Ripmas Lalu aman Kang Gak ada cerita Dulu ada band Satu band Yang penontonnya kan dua panggung tuh Jadi pas dia panggung Penontonnya Balik badan semua Oh si Bukan Bukan Gue sebut gak enak dong Siapa padi di.. Oh Goblok loh Gapa Itu kan masa dulu Masa lalu Mereka juga sekarang ngomonginnya Tau tawa Gue gini ngapain gue begini Gue ngomong aja Ya pokoknya ada beberapa yang mungkin Bukan fan base nya Atau mungkin apa gitu Karena gak susah mereka pada balik semua Pada nonton ke panggung yang panggung kosong Sebetulnya Iya 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 Ya tragedi itu lah Keren 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 Ada yang pernah nonton konsernya Rift gak? Keren banget Pernah ya bintang ya tuh Keren kan ya Keren banget Gila tuh Ada vokalisnya aja lo Cepur sama wagi pak Tapi kalo di TV aja kan lo gak sembarangan Maksudnya kan Maksudnya di TV pun Performancenya dipikirkan juga gitu Iya Meskipun cuma TV Kayak pesta indosiar lah Apa-apa Tetep lo yang Secara dandana Ya fashion Semuanya dipikirin Gotik banget Ya paling gampang kalo di TV ya Dari Memang tidak Konsepnya pasti Mereka udah punya Seperti itu Hanya Harus ada di dalamnya aja Jadi ya Ini ya kostum Udah Ya fashion Biar Orang Jangan berpaling dari TV Iya Ada orang goblok Kedonggirong gila nih Ini sempet pake baju Kayak juruk mandarin Yang jaring-jaring gitu tuh Iya Di video klip raja juga begitu Raja juga begitu Oh iya Juruk mandarin kan Pentilnya di plaster lagi Dulu klapetnya inget gak? Kita dinosiar pake baju-baju yang new wave Iya Kayak agak-agak baju-baju gitu Nah orang bukan gini tapi geli Jadi Kenapa sih Gak bisa Akhirnya itu Penjualannya kok gak laku banget Aduh Kang tapi Yang Yang Bombastis lagi dari Rief gue inget banget Ketika mengisi soundtrack Spiderman Iya Dunia Iya Itu ya kebetulan Kita kan ada di Sony Music Sony Music Film itu tuh Produksi Columbia Picture Kalau misal sih Columbia Music itu masih di bawahnya Sony Ya itu Jadi Dapet kabar dari mereka Kalau untuk pasar Asia Ingin ada satu band Dari Asia Ada di kompilasi soundtracknya mereka Film Apa Spiderman itu Jadi Jadi Sony itu Menawarin ke Rief Salah satu lagunya Kita ambil ya untuk itu Siapa tau masuk gitu Kompilasi soundtrack itu Karena dari semua negara ngirimin Dari Jepang, Thailand, Philippines, Singapore Band-band Yang di bawah label Sony Itu mereka yang ngirimin lagu-lagunya Dan ternyata ya Ya Itu Lagu dunia itu yang diambil Lagunya Rief Jadi gue Meskipun Itu ya Itu adalah satu Yang sampai sekarang Gue simpen itu CD ya Maksudnya ada Aerosmith Ada Blink Ada apa gitu Ada Rief Gila 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 Itu katanya Spiderman denger lagu itu lebih cepet naiknya Gara-gara Rief Gila Gila Proses syuting clipnya gimana itu kan Itu Jai yang bikin ya Syuting clipnya Itu kan di-compile sama adegan-adegan filmnya juga kan Enggak Enggak Cuma dia ngebikin panggungnya berbentuk laba-laba Oh seren tuh Keren banget Terus kita ada yang gak Apa Sending gue Kayak jalan ngerayap ke itu Iya Itu permainan kameranya Jai Dan timnya itu yang membuat itu Itu termasuk Selesai produksi Rekaman Produksi video Termahal juga sih buat Rief Untuk Rief termahal Karena konsepnya Ya luar biasa yang dibikin sama Jai Dark banget gitu Gua ngeliat moodnya kayak The end is the beginning is the end tuh Iya Iya bener Iya Smashing Pumpkins Itu buat Batman kalo gak tau ya Iya Atau buat Iya bener Iya Batman iya Gatau ya gua berasa Rief itu udah Gua banget Tapi lu mau magi doang yang lekek Jikun 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 tuh ngapain sih Sorry bang Jikun ngapain Gua nungguin Jikun potong pendek Kok ngubayangin Oh bener Pernah gak pernah pendek rambutnya kayaknya Gua kenal dia aja dia udah segini rambutnya Bener Bener itu kepikiran Gua pernah liat dia Gapernah pendek ya Gapernah Gapernah Kapan terakhir kali ketemu Jikun Kemandi Kemarin Bulan lalu Dimana dia sekarang Jakarta apa di Jakarta Lagi dirumah ya Lagi dirumah atau dimana Tau gak Di rumahnya pasti Yakin dirumah Nah Udah bulan lalu nih baru Kita datangkan langsung ini dia Jakun ya Bercandaannya masih begitu aja Kalo Andi kayaknya kena dan dirim Ah yakin ada Jikun ya Gaperni 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 Udah tenggantaran juga langsung bawa gitar gitu lagi deh pak Pakai sepatu nyuroknya dia Gaperni 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 Sampling-sampling di lagunya gitu Itu di album Ya dari album Dari soundtrack Film Tusuk Jelangkung Pada saat itu Tusuk Jelangkung Filmnya Jaya juga Dimas ya Jaya Dimas Lalu dia minta riff Untuk bikin lagu Untuk filmnya mereka Kita bikin dua lagu Arah itu ke memasukkan itu Jadi Jadi kepikiran pada konser Ya lah itu kepilihan itu tuh Rammstein tuh Gue sempet ngikutin tuh Gue pake kembang api di sepatu Itu kayak gitu Bener Bener kayak Ya kalo kembang api di gitar kan Beli biasa Di sepatu Di sepatu Boots itu gue tanem pake Apa Bisi gitu disini ada dudukan Buat nyaro kembang api gitu Jadi Di lagu apa Lagu balik dulu ke belakang Tansipin kembang api Cip cip Dis Gue jalan Arah Harusnya pake petasan teko BEDER 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 Jepel kakinya Jadunya ku Kakinya gini gini Jari-jarinya jauh-jauh Tapi si Rammstein kan teknologinya udah gila gitu Kita masih beli kembang api yang dipikir jalan gitu Manual 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 Gitu ya Masih-masih gitu Berarti sempet elektronik Berarti sempet masuk ke Udah mulai ke Udah mulai ke Kepikiran kostumnya pun harus mengikuti Musiknya yang kita main Jalannya sama kayak smashing juga ya Pas album adore kan udah mulai Ini kan Iya 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 Sampling Iya udah mulai pake sampling Sekarang Riff masih ada gak sih? Masih Masih jalan? Masih Besok mau ulang tahun nih bulan depan Wow Yang berapa? Ulang tahun ke berapa? 28 tahun 28 tahun Putri aja belum nyampe Belum nyampe umur kalian Masih bocil dia Kita insya Allah mau bikin konser ulang tahun nanti Aduh Keren 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 Bulan Mei nanti Kang gue dateng dong Kerencana sih ya iya 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 Main jangan dateng Main Main Ya iya oke Si pagi ntar gue Gue suruh main Gini pinggir dulu ya Dan si muka pucet Sudah ke pinggir Kamu ganti Enggak pucet ya Muka lo pucet cabut Ini berarti Mei ya Tanggal lo belum ada Sementara masih tanggal 25 Tapi benar sih gak mundur lagi gitu Lu terakhir manggung kapan sih? Riff terakhir Riff? Riff kapan dia? 12 12 apa? 12 kemarin 12 April 12 April Di konseran luar Dikosan Oh konser Oh dikosan orang Oh orangnya udah ketidur Berisik amat apaan Kalau konser Konser offline nya sih Di Bali ya Konser offline di Bali Di suku Bali kemarin Kalau yang terakhirnya kemarin Konser virtual gitu online gitu Semangat lu masih sama gak? Kang Andi Apa? Semangat lu untuk ya tadi itu mikirin konsep Performance Fashion Masih lu pikirin gak sampe sekarang? Fashion masih ya Performance gue masih Sekarang masih Lebih suka banyak dibantu orang gitu Kalau dulu lebih-lebih Kepikiran sendiri nih buat bikin ini Bikin ini Apalagi sama Maggi ini berdua Gini-gini Sekarang udah Ya terserah deh Gimana konsepnya Gitu Tapi Ada konsultannya Tinggal gue tambahin Gitu Kayak di konser satu warna kemarin aja Itu udah konsep lagu Pas lagu bunga Kita bikin Panggung Seperti Clip-video klip bunga Itu Jadi Ada bunga-bunga matahari Itu Itu Lagu Lo tuye Gua Duduk di sofa Seperti di video Itu juga di video klipnya Gua gaya Gua masih begitu-begitu Kayak Meskipun Perut udah mulai ngegancel nih Betul-betul gitu Kalo dulu kan elastis banget Masih Dulu kalo panggung Kerempeng Gua tuh buka baju Tapi Apa Pasti ada yang ngejirin Anjing Andeh bodi lu Gitu Ini info ya Dulu tuh Andi tuh Padahanya sepulung itu tuh Gakakak Gendut banget Kurus banget tuh Kurus-kurus Jikun kurus Deraknya susah deh Panggung Pasti di lagu berapa terakhir Pasti buka baju Sekarang kalo udah pake gitu Ini Anak gua aja Sekarang ngomong Pap Kalo papa Manggung Sekarang masih suka buka baju kayak begini Gak kayak liat di fotonya Gak Gak Kenapa Kalo masih buka baju kayak begini Gak malu Sekarang ngamah perutnya Gak Dulu mah tipis banget dia Wah asli Tapi keren Dengan kelana kulitnya Gila Gila Sepatu bun Keren banget ya udah Andi Tapi nama Ini siapa sih kang Apa? Kita taunya Andi Rif melulu Andi Panggilan Andi Nama aslinya gitu panjang ya Nama aslinya gitu panjang ya Restutri Andi Restutri Andi Restutri Andi Ada Andi Ada Andi yang belakangnya Kenapa ga Resturi Yang belakangnya Apotik 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 Tolor banget Tidak ada yang lain Gue timpuk Andi Rif loh Gue panggilnya Andi Andi Karena umur gue ga jauh 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 Berarti nanti Insya Allah Abis lebaran ini Ya kondisi Kondusif ya Jadi kita bisa ada acara-acara lagi Dan Lancar ya Kangen pasti Gue menunggu konsepnya sih Biasanya itu dipikirkan banget konsepnya Gue dateng main lah 28 tahun Rif Bakal ada juga bintang tamu-bintang tamunya Ah Lu ga sesuruh Pokoknya kita dateng Kita langsung gantiin aja beberapa Hahaha Lu ga perlu tau Dateng ke Ya Tapi kalo bisa di belakang tetep main Kita cuma main gaya doang Anjir Minta dua drum ya Si Maggi tetep main Maggi chicken lagi yang itu Maggi Chicken Maggi Bubur ayam Chicken lagi Bubur ayam Maggi Kang tapi bersama Rif Selain ulang tahun ini terdekat May Apa sih mimpi besar Masih ada ga sih atau Udah lah jalan aja lah Itu kayaknya Udah lah jalan aja Maksudnya Kalo Ditanya sekarang Udah mengalami berbagai hal Dengan panggung yang Besar penonton yang ini Dengan konsep panggung seperti itu Ke kota mana Ke negara mana Udah udah Semuanya Gue sih udah melakukan semua itu Ya sekarang Ya Jalanin aja Jalanin aja Yang ada sikat Ayo Ya gini gini Ya gue merasa udah Semua di Ya Rif Ini lahir dari panggung Maksudnya bukan-bukan band yang Ketemu Main-main bikin lagu Merekaman Kita gede godok Gede di panggung dulu Jadi Berbagai panggung Panggung yang kecil Panggung gede Penonton yang hanya Berapa orang Penonton yang ribuan Udah ngalamin semua itu Semua itu ya Semua itu ya gue merasa Itu udah Cukup Tapi berkaryanya Apakah akhirnya terlupakan gitu Gak Gak masih Salah satunya Kemarin kita bikin lagu Untuk film Film Ada Rio The Survivor Itu film Itu film Tentang Yang dibikin oleh Gerakan Syair sahabat Syair sahabat itu Mereka yang Merangkul anak-anak Yang lahir dengan HIV Jadi ODA Orang dengan AIDS Mereka Karena Tertan dari orang tuanya Bawaan dari orang tuanya Jadi Ohida Ohida Si ODA 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 OBH Itu obat betuk hitam Jadi Syair sahabat ini Bikin film Dari true story True story Ada kejadian Satu anak Asuh mereka Yang memang Didiskriminasi Di sekolahnya Dikeluarin Karena dia mengidap HIV Dari Kampungnya Ditolak Lu buat lagu untuk itu Gak buat lagu Waktu itu pertama kali lagi Buat lagu lagi ya? Sebelum itu Sudah Sampai kemarin single lagi gak sih? Ada Ada single-single Kalau di Youtube-nya Rif Ada single Feel the Love Jujul lagu Berbahasa Inggris Kemarin gue rilis Itu Yang terakhir rilis adalah Feel the Love Yang karena Lagu yang Malaikat kecil Yang kemarin bikin Itu hanya untuk film Gitu aja Berarti nextnya bakal lagi Album ada lagi gak? Kang Andi We'll see ya Kita liat ya Kita liat Keringat main BMX kan? BMX mulu Kan pake Arman tuh Dia kan anak motor cross Iya Olahraganya coba Pensiunan Pensiunan motocross Magi lah manggung Pake serangga motocross Sempet kan magi tuh Tapi kalo BMX lu goes? Kang Gue memang suka Gue mencari Itu kan capek ya Naik BMX tuh capek Soalnya kalo Kerennya kecil Orang udah Sampai mana Kita masih Iya Orang gue ngejarin pada main sepeda gue Naik BMX kayak mau mati rasanya Gak tau diri gue Gak tau diri gue Gue cuma buat fun Ketawa-ketawa Ngumpul komunitas Kalo gue emang koleksi Koleksi aja Gue sih bener-bener dipake Yang pengen selalu pake yang mana? Hah? Yang mana? Merk apa? Yang pake yang paling Harts itu Favorit gue Karena gue tuh Dapet sepeda itu dari busuk Sampai jadi bagus Jadi gue seneng banget Maksudnya bukan busuk Busuk banget Dari Yang menurut pandangan gue Ini Aduh ini gak enak diliat nih sepeda Tapi bahannya Bagus Bagus Bikirin sendiri Warnanya apa Feltnya ini Iya bener Dan ini pas udah jadi kan Kayak kaya sedih gitu Kayak gue ngelukis gitu Harus udah jadi tuh kayak se anjrit Udah Dinaikin juga males Tapi kalo gue Diliatinnya tiap hari Woi Gue kaya ternyata ya Gue sombong lo Sombong Sombong amat Kan gue nonton lo Nonton di Youtube nya siapa Lo cerita Cerita soal lo Udah pengalaman hampir-hampir Die ketika Kecelakaan Kecelakaan parah banget gitu kan Di Bandung ya Iya Itu motor juga kan Itu motor Makanya gue lulus SMA Lulus SMA Gue kecelakaan di jalan Sampai hari ini gue gak tau Kejadiannya Gue nabrak apa Ditabrak apa Ehm Dimana Aduh Langsung black out gitu Kayak gue gegar otak Koma Selama seminggu Musuh Di rumah sakit Salah satunya Ini oleh-oleh yang gak mau gue ini Gigi Ini satu ini Yang tongos nih satu Hehm Dokter bilang benerin Enggak ini Gue ngingetin gue Oleh-oleh gue dari kelihatan Kecelakaan dulu Itu maju Tak gitu Rahang nih lepas kebawah Buset Ini patah Ini kalo pegang disini gue masih ada pen disini Ya ampun Sampai hari ini masih ada pen disini Rahangnya lepas Ini dikatanya sekarang pake rahang orang ya Satu jam Jadi Beli second Enggak ya Gue gini Bah turun Bah turun Jadi gue gak bisa mangap Gini Gini Jadi ditarik Ditarik Dioperasi dari sini Dibenerin-benerin semuanya Tapi lu gak tau kejadiannya Kayak gimana berarti gak? Gak tau Ada cerita gak kejadiannya kayak gini? Gak ada Cuma gue ditemuin Katanya ditemuin Udah di rumah orang Ngejoprak di pinggir jalan Pake GL Pro GL Pro Masih baru keluar erase Bawu batak Tuh Gwawah 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 Berakhir di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung Gue nonton ceritanya Wah gila! Parah sih Disitu gue mikir Gwawah 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 Dari SMA Jadi gue Kadang di bonceng juga suka Trauma Kalau yang bonceng kenceng dan Gwawah Gitu suka, tapi pengen naik motor apa ya, akhirnya pilih lebih aneh, malah pilih motocross gitu Motocross Lebih ekstrim lagi Kayaknya gue pikir, gue hanya motocross di jalan dan satu trek lurus semuanya ke depan Gak ada yang lawan dari sana, gak mungkin gue tabrakan kecuali gue tabrak dari belakang Dan motocross gue gak pernah race, paling banyak cuma 4 orang gitu Gak gue kalau mau nghindari yang hanya untuk hobi aja Sampai akhirnya ketagihan, udah bisa terbang, terbang udah apa ketagihan, jepret, kena tulang belakang Operasi tulang belakang Operasi tulang belakang Traumah lagi gak? Tahun 2000 tuh, operasi udah sembuh Jadi bantelan tulangnya gue ada yang dipotong-potong gitu, karena turun Sembuh tuh tahun 2000, wehh sembuh Emang sembuh, main lagi Bande banget orang Terus Bandel ini, orang bandel Kerjaan gue dulu di Bandung setiap hari minggu pagi tuh udah di trek motocross, pulang, maghrib, main tuh Berarti gak ada traumanya dong yang pas lo jatuh itu udah gak ada traumanya ya Tahun 2008, jepret lagi, kena lagi Operasi lagi gitu Dipotong lagi Lama-lama abis tuh begini Jadi udah ada dua level Andi, wehh, apa kamar Ada dua level tulang belakang itu yang satu dipotong, yang satunya lagi udah diganti titanium gitu Ya ampun Bantelan tulangnya kan udah hilang tuh bantelan tulangnya Itu kan banyak syaratnya Iya, nah itu Itu yang dokter, apa, temen-temen bilang, di beneran lu mau operasi itu Itu kan berubung dengan syarat belakang Kalau gagal bisa lumpuh Tapi gue udah gak tahan sakitnya kayak apa Udah sakitnya Ada opsi lain gak selain operasi? Kalau gue tuh ngeliat hasil foto ininya Gak percaya dengan alternatif Sampai kita Lagi tuh udah sakit-sakit tuh tuh tur Terus tur sama gigi tuh ke Surabaya Tiba-tiba di Surabaya kan nanya Ada ini gak orang urut apa? Ada mas Andi disini Dia jago Boleh saya kesana Kenapa ini lagi kambuh Sekarangnya diurut Akhirnya diurut Akhirnya kesana Itu ada plus-plusnya gak ujungnya di Enggak 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 Happy ending dong Jangan diurut Sebenernya gue gak percaya dengan itu Itu gitu Karena gue udah melihat foto itu Ini udah gak bisa diurut Karena itu udah bengkok-bengkok gitu Tulangnya itu gak Itu gak mungkin lah Sampai keretak Itu pasti Gue ini Tapi Gitu Diurut Gak bikin ketawa Buka baju gue Diurut Waduh 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 Apa ini Sebenernya gue gak percaya yang begitu-begitu Orangnya percaya orang sakit ke dokter Terus pulang Pulang Ketemu si Arman tuh di hotel di lobby Arman tuh Dimana-mana ini Gitu Sudah gitu Enggak Enggak diurut tadi Enggak diurut Enggak diurut Enggak diurut Enggak diurut Enggak diurut Enggak diurut Semprot-semprot Semprot-semprot Oke Ketemu si Arman Eh, etema lain diurut Etema ngarurudaki Gitu Bersihin laki Bersihin laki Gitu Tapi efektif gak? Sembuh gak? Enggak Cuman kok Punggungin bujigong ya? Sembuh kakak bujigong Punggungin Itu besi-besi itu Ada perjalanan Lama-lama semakin Meradang sakit ini Saya gak tahan Operasi Itu operasi berarti Resiko lagi tuh Syaraf lagi tuh ya Operasi udah bayar mahal Di RSPI Dikasih kasurnya apa coba? Eh, yang di Bandung tuh Yang di Bandung tuh Kasih kasurnya Kasih papan Jadi gue Berlurus Berlurus Gak boleh dibusa-busa gitu Gue selama Sebulan kali nginep Di rumah sakit gini Papan Sampai lecet pantat Sampai merah-merah gitu Itu jamur Jamur Ruang 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 Lu ngetawain pangkatnya Andi Rip lu Lu tuh Andi Aohhoi Ngetawain Andi Rip Akhirnya gimana Kang? Sembuh gak? Abis itu udah? Oh, secara operasi sembuh Abis itu lu masih main lagi? Dari yang kedua itu gue stop Udah udah 2008 Gak mau lagi Udah nikah Istri Yang lucu ke dokter pas Hasil foto Dokter bilang Sebelum kasih MRI Dokter kasih lihat Wah Ini sama Kayak kemarin nih fotonya Kayak operasi pertama di Bandung tahun 2000 Tahun 2000 Dokter gak usah Ini deh Ini saya pasti Harus dipotong lagi Itu kayak Iya Kamu ini sekarang dua level Kalau dulu Yang pertama ini yang kasih dulu nih Ini tambah lagi disini Itu harus dibantelannya Harus dibersihin juga Dipotong juga Gitu Ya udah Ya terus terus Kok olahraganya apa sih? Sebenernya Saya cuma Berenang sama main motor Main motocross Gitu Gue sepak bola Cuma bisa teriak-teriak doang Gitu Marah-marahin yang main bola Mainnya Mainnya Main bola Mainnya Semua yang lompat-lompat Gitu Iya Iya dok Terus Motor di rumah ada berapa? Ya Ada yang dari 65 cc Ada Yang 50 cc Yang 125 Yang 250 Makin gede terus ya Sama kayak koleksi BMX Gitu kan Ditaronya kan Ngejajar tuh motor Iya Terus sama bini gua Dokternya Bu Ulang Ibu jualin sepenuhnya Sepenuhnya Karena kapok malah nih, bukan karena BU Belah, loh kok di jual? Buat bayar saya, oke Nah itu, itu dia Akhirnya dijual beneran? Karena gue udah ga boleh lagi main Iya berarti emang, bukan karena BU tapi lebih karena lo ga boleh main juga Karena itu kalo ada terus di rumah, pasti bakal nyolong-nyolong main-main lagi gitu Iya, kegoda juga Tapi sekarang main motor biasa, kayak taro naik ojek online itu masih berani ga? Apa? Masih ada traumanya ga? Sekarang masih gue sampe hari ini belum pernah naik ojek Belum pernah naik ojek? Belum pernah di bonceng elora Untuk menyembuhkan trauma Ga usah jangan, ngapain Kita panggil ojek online Kita kena lagi Kita muter tol, muter tol Jalan rusak Jalan rusak Jam banyak waktu disitidur Betar Lu ga bisa naik kuda sekarang masih Itu bahaya tuh naik kuda Lu ga mau nyari hobi lain ngisi tetes gitu kan? Atau ngisi tetes kayak tompi kan? Mereka silikon Pake S Gak pake S dong Bangun dingin dong Tapi gua sempet Gua sempet tau ya Kabarnya manggung pake Sempet tuh Andirit tau kabar manggung dengan segala macem diikat-ikat lah Terus pake kemben gitu tuh Setagen Setagen gitu Kita ngeliatin kayak Mario Manson kali ya Iya kayak Mario Manson Padahal itu buat ngelurusin Sampai hari ini mobil gue Semua dipakein Itu apa Tempat Wujitulang Standaran buat iniin tulang Efeknya masih suka berasa ga? Sampai hari ini Sehingga Cuma satu Kelemahannya kaki kiri Kalau ngendang udah ga sekenceng Barusan bunyi lagi ceklek Iya Barusan lu ngendang aja bunyi ceklek Itu sih ini kopong Kenapa kakek? Itu gua penjakan Gua penjakan ngelocok namanya Dokter kenapa dokternya? Kok saya bunyi Itu kebanyakan coli Zaman dulu banget tuh Zaman dulu gitu Zaman dulu gitu Kalo kopong Kopong tuh Kopong Jaman-jaman baru kena coli Kan gue kan ke temen-temen gue Temen gue gini Ya kopong nih Sering coli ya? Gua langsung deg-degan Gua tau ya? Gua kepikiran sampe pulang Gua mikir anjing Ketauan ya? Bisa ketauan ya? Gua deg-degan banget Takut mah gua tau Akhirnya gua stop dulu coli Seminggu lah Seminggu habis itu gua coli lagi Langsung berkali-kali Abis itu mata kakinya kalo ngomongan Wah ya sampe mata kaki Coli bolemeyer Coki Coki Personal kak Eh tapi ntar gua mau nanya Iya personal Lu tuh hidup dari keluarga yang berada Berarti dong Kang ya? Cukup berada Baris kecukupan ya? Enggak Cukupan lah Ya maksudnya dari musik segala Lu sempet keluar kuliah di luar gak sih? Enggak 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 sempet keluar Tapi gaya ngomong lu kayak Kayak apa Sundanis banget Enggak lah Ngomongnya semilir Semilir anjing Itu gua ngempel banget tuh Gak tau lidah gua gak yang begitu Emang lu udah lemah di huruf apa gitu? Lemah R Uw sama sama Andi ahoy Sama sama Andi ya Semilir Semilir anjing Kita waktu dekernya Us Semilir anjing Keren banget ya Kalau kita bawain abri pasti semilir anjing Ayo aku berbahagia Enggak gitu Enggak gitu Enggak gitu Dan yang kemarin sama terame lagi Kang Yang anak lo Berita soal anak lo Tuuuuh Jadi abri Bukan abri dong Satu juga udah gak ada tersebutan abri TNI gitu Tentara Jadi tentara tapi di Amerika Navy ya Navy Seals ya Apa sih? Enggak dia ini apa US Army US Army Ganteng banget lagi Kokil Umur berapa itu kan? Dia tuh kelahiran Sembilan 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 empat Kelahiran sembilan empat Berapa sih? Dua tujuh ya Dua tujuh Itu berarti dia pernah dikirim kemana untuk perang gitu? Terakhir kemarin dikirim ke timur tengah setahun Di perbatasan Apa Di Egypt Di Egypt sana Sempat tugas setahun disana Sebelum Sebelum nikah Sebelum nikah kemarin Gitu Ya Dia bilang Kata bilang Wah boleh nih Jadi kok dia deh Seumuran circlenya dia tuh biasa di Ah sudahlah Ya Digebet maksudnya Tapi Kang Lu cemas gak? Maksudnya kayak was-was gak? Iya iyalah Wah Kayak di film-film gitu kan? Iya kan gitu kan Gua bilang Terakhirnya Gak suka video call Kalau dia kirim video Karena waktu Gua ulang tahun dia kirim videonya Lagi Nyetir Apa? Hammer Gede Dan happy birthday Gitu Gak mau gak apa-apa Disitu aman No it's okay Saya cuma Di base aja Lebih banyak di base Semua keliling-keliling patroli Gitu Itu kan kebayang kalo tiba-tiba tau Tidak di belakang Gitu Wah Kebayang kayak di film-film Perang tuh bener Sebenernya Sebenernya Tidak dalam Area yang terlalu berbahaya Di edukasi ini Tapi tetep ada Kok tiba-tiba tau-tau jadi tentara gitu Kang Ceritanya gimana tuh? Hmm Itu karena dari Kakeknya Kakeknya Sebenernya gua pengen dia jadi musisi Sampai gua diulang tahun beberapa Gua kasih hadiah Gitar Elektrik dengan Ampli-nya semua Ya Kok gak rudal sih Rudal Udah pengen jadi tentara Ini rudal buat kamu rudal Akhirnya Pas umur berapa Pas sekolahnya Umur Dia banyak sama kakeknya Di bawah kakeknya Kebenernya kerja di Apa McDonald Douglas ya Di Pada waktu itu tuh Menjadi Emang dia sekolah di Amerika berarti ya? Temisi Pesawat tempur Emang sekolah di Amerika? Iya Karena dia gede sama ibunya Iya Istriku yang dahulu Di sana Dia gede-gede di sana Yang gede-gede di kakeknya Lebih banyak Dunia kakeknya Yang lebih nempel ke dia Jadi Tentara Udah Sampai Gua disana Gua dia Koleksinya begitu Kalo nyimpen mainan tuh Dalam bentuk Besi Oh kotak besi Gua dia Tulisnya Emo Tulisnya gitu Dia kecil udah begitu Gua terus Dari SMP Di SMP Di SMP Waktu disana Hampir setiap hari tuh Dia ngantar Dari rumah Ke ada Lapangan Apa? Baseball Baseball gitu Ada court buat larinya gitu Dia hampir setiap sore Udah nyiapin fisik Dia bahwa setujuan saya Mau jadi Army Jadi SMP Fisiknya udah dilatih banget gitu Makanya sekarang Gedenya minta ampun pada Gede banget Gua tuh kalo ngeliat tentara Bebaik yang TNI Maupun yang luar Kayaknya kagum Gatau kenapa lu ngeliat tentara tuh Wah keren banget ya Dengan seragamnya gitu Ini lagi mukanya kan Indo-Indo bule gitu Waduh Putri tuh langsung Ini kesempatan Kata Putri Ada bapaknya nih Eh udah nikah ya Berarti udah punya cucu ya Berarti sekarang nih Januari kemana Yang tengah 25 Lahir cucu pertama Oh Pandi Hahaha Aki 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 Lu kalo ngomong sama anak lu Pake bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Bahasa Inggris Dia udah bahasa Indonesia Dia udah sedikit banget Yang dia bisa Karena ya kelamaan disana Iya Gitu gitu Berarti dia US citizen Iya US citizen Oke 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 Lu terakhir ketemu sama dia kapan Kang Andi 2017 Udah 4 tahun Udah 5 tahun yang gak ketemu ya Dia sekarang di Amerika Iya Yakin dia di Amerika Gak Gak Ternyata Jikun yang di Amerika Ternyata Jikun yang di Amerika Ternyata Jikun yang di Amerika Ternyata Jikun beneran Ternyata Jikun beneran Pake baju tentara Aini Pake nyurung Gondrong Gondrong Gua jabok ngapain Gondrong 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 sabuk apa sampe dan pada saat itu gue harus punya murid gitu di bandung itu dan berapa? keluar terakhir dan dua ampe dan berapa sih ujungnya tuh? lima lima master udah master terus gila ya gak nyangka ya gue berhenti deh udah cukup deh udah gak perlu apa ya rasanya udah cukup gak mau terlalu lebih ini lagi si Maggi juga silat Maggi sampe sabuk biru gue suruh keluar kenapa? hahaha kok udah suruh keluar iya berhenti aja deh dia berantem melulu berantem di sekolahnya gitu sampe suatu hari di eh tolongin kenapa? ayo ngereg digulung ke buddha kelas tilu dia kelas 2 pada saat itu mau digulung tau di gulung tuh mau digulung gak ada denger gue mau digulung besok jadi lu tolong akhirnya gue ke sekolah tuh sama temen-temen ngejagain ngeliatnya adek gue keluar aman kayak gitu kalo ada apa-apa mau gue lari mau gak selamatin gitu pada saat itu sampe gak kejadian gak kejadian ya tapi dia berapa kali pulang ke rumah penjol kenapa? di kamar mandi berantem nih ke juduk jendela berantem apa sih sama temen ya di kamar mandi sampe akhirnya akhirnya ikut kan sampe sabuk biru jadi lu mending berhenti kenapa? gue pikir kalo lu ngerasa bisa jadi lu gak itu terus gitu ngerasa oh gitu ya yang mendingan berhenti dulu deh gue berhenti dulu kayak enak kan dia jadi malas lagi latihan ada cerita lu dia pernah berantem di atas panggung oh iya? pas lagi riff? lagi riff manggung di atas panggung digelow rasa parua ini udah punya album? udah? udah album pertama oke terus album pertama ya pada saat itu gue manggung tuh bareng Pure Saturday, The Wave sama suar berantem enggak pupen pada saat itu era-era itulah ya, underground lah gue tuh lagi nyanyi gue tuh mati-mati nih oh my god mati terus gue bilang sama kru gue kru gue tuh si play, play itu sekarang gitarisnya apa? utopia utopia oh iya iya itu dulu kan dia ngekruin di riff tuh play tolong kasih tau nih mic gue mati-mati terus enggak enak oh iya siap-siap dan nyanyi matiin lagi ah udah terus tiba-tiba bukan ini mati kok drum gak bunyi? gitar masih kok drum berhenti? gue ngeliat ke belakang lagi gini udah gak keluar drum mum mum mukulin aja apa kak? mukulin bener mic gak simpel gak gitu idumnya nyolot simpelnya ngomong-ngomong lagi Simplanya ditarik gini, mau digebuk Waduh, ya dia orang mabok ini juga pasti diketkin orang itu Udah bau atau minuman apalah Gitu, simplanya itu kan kesayangan dia banget Wah ini benerlah, so himnya dia Lalu dia, ah ini simplanya Loncat dan dia membawa botol aqua Itu orang jatoh dari panggung ke bawah Gak kalo tujuannya menyakiti kenapa pake botol aqua Yang beling, yang beling Gak ada kok beling Ada, ada kok beling Nah itu sakit tuh Lagi, lo kacau lo lagi Wah, eno lagi ini kacau, eno lagi ini Sampai gue, akhirnya kan, oh takut ada apa-apa nih Jadi tanggung jawab gue, orang itu satu saparwa itu penuh penonton Sebab udah begini, orang berhenti di panggung kok malah berantem Ketanya di band sama ini Gak ngomong, kaget kan ada apa di atas panggung Terang-terang, itu cuma trik pertunjukan kita Itu cuma bumbu-bumbu pertunjukan kami Gak ada istilah-istilahnya kena prank Harus mikir cepet tuh ya Harus mikir cepet tuh Daripada Bisa rusuh kan Tapi gue dari situ langsung ke security security, taruh menjagain si Maggi Takut dia ntar digebukin temen-temennya dia lagi Wah, security security jagain dia sampe ini Parah Maggi, lo kapan-kapan kesini Maggi Maggi mau kesini kan mati? Gak usah, gak usah Takut tuh, ntar lu digebukin pulang Sona mati anjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ini ya ganti sama gamerian deh itu gue naik panggung bawa BAS ada giniin gua. ya udah abis pada minum-nium tapi lu sama Magi deket banget ya? deket banget yah bener jauh deh dia tuh 7, 3, 2, 8 tapi karena adik kecil jumlah dekat TK gue yang anti sekolah pake sepeda gitu kan jadi yang gitu istilienya begitu berantem ga kang kerek pernah udah gede apa masih kecil-kecil udah rift hahaha keren kakak ade wajar aja itu karena lu bantuin tukang Sony tuh hahaha temen mua tuh lagi sih kayaknya emang pecicilan banget petak hilang di backstage mungkin ini gue pernah cerita ke orang lain tapi di sini nggak apa-apa cerita lagi nggak apa-apa cerita lah hahaha ini goblok dan lucu dan ini gue sampe sekarang kok bisa ya jadi begitu tuh jadi berantem gara-gara hal-hal sepele itu sepele gara-gara cabai rawit oh gue tahu nih ceritanya pernah denger belum bener belum bener gak apa-apa ceritain gak apa-apa-apa dia kan dulu main di Sabuga nih rift ruangnya khusus lah ruang lagi lagi main-main terakhir di ruang tunggunya pun makanan mewah lah makanan mewah makanan ke Indonesia lari sos pastel gitu loh kalau lontong teh aqua semua jeruk anggur banyak ya gue ini apa gue ambil risol gitu di situ ada cabai rawit cabai rawit tuh yang gak satu aduh gangin ambil lah cabai rawit ambil cabai rawit gue ambil ternyata si magi pun mau ngambil cabai rawit tapi dia gak ngeliat gue gini-gini set pas dia pas dia ini ternyata cabai rawit gue duluan yang ngambil dia kaget lu oh anjing tuh pake gue gitu ayo ngereg nyokot etar di cokot kemana gitu gitu kayak orang gua mau ngambil itu yang nge-plug siapa lu dulu? magi oh magi dulu refleksnya emang mukul ya ha 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 si Maggi ditarik security itu, gue ditarik manager gue pada saat itu itu buat, itu sambil, sambil tunjuk-tunjuk, belum manggung belum manggung akhirnya damai ga sebelum manggung? engga sebulan kali baru damai cabai rawit, cabai rawit gila lu tinggal duluan manajer lu minta cabai rawit lagi, boleh gak? dikasih pasti, ga kejadian itu tapi itu mungkin tense manggung ya lu manggung mana-mana udah hektik banget kaget karena dikeplak duluan aja kalau dikeplak duluan juga ngabal kejadian sampe manggung gue ga mau ngeliat ke drum dong anjul dia ga mau ngeliat ke gua pasti mau dia minta drumnya dibalikin ke manggung pasti balik, bajunya ada gambar cabai rawit nih syukur lu makan tuh cabai rawit gara-gara cengek aduh 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 ketemu idola begini nih kaca berantem gara-gara cabai rawit tapi setelah itu kayak rockstar-rockstar amerikalah kalo punk pergi itu masih gitu kalo pesawat gua ga mau sebelahan dia duduknya si manji juga begitu kalo jemput mobil ga mau satu mobil sama si andi ga lu berdua ga nyadar itu cuma gara-gara cabai rawit atau maksudnya sampe sepanjang itu kan harusnya diomongin lah lucu ya karena gebak-gebuk itunya jadi kepikiran bukan cabai rawitnya gebak-gebuk itunya kepikiran gitu dan itu pertama kali dalam hidup berantem sama pukul-pukulan gitu apa dulu pernah? engga itu pertama kali dan langsung diomong2 hahaha gila pelewangan lagi hahaha eh bayi anak gimana kan sebulan kan? bayi anak akhirnya kebalikannya aja di kekubuan cabai bareng-bareng hahaha yuk yuk hahaha 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 bahwa ini risol juga hahaha 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 itu risol gua pak hahaha ganteng lagi hahaha bukan sampe rawit sekarang risolnya hahaha hahaha jikun masuk lagi jikun pake poji jaring-jaring hahaha sepatu nurok jalan abri hahaha tapi jikun ya ngedewen jikun aja udah-udah-udah gua dikumpulin ya udah kesemua ya gitu ya gitu apa aja ga enak lah susana begini terus kan si jikun cuman kayak sepele kecil kalian jadi berantem gini-gini akhirnya wah peluk-pelukan oooh maafkan maafkan sayang maafkan aa hampura hampura aa hahaha hahaha ayy oge ayy oge yang hampunten hahaha hahaha iya aa dia panggil lu aa 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 lu panggil dia magy aja magy aja hehehe gua kira tapi magy kutak gila nih keliatan banget ya keliatan ga gaya mainnya juga keliatan hahaha kutak gila banget ya tapi gua ga berani sih sama dia hahaha kecil tapi kayaknya nyalinya gede kayaknya tulangnya keras hahaha hahaha tapi berarti lu kalo masa kecilnya lu kayak jadi sosok panutan buat dia lah ya iya ya dibilang kehidupan bermusik gua kena pengaruh si Andi kan kita tinggal satu kamar lu di rumah ya gua laci kaset gua kan udah berlaci-laci tuh tiap hari gua play ya dia pasti ngedengerin karena dia suka semua yang gua dia tuh maniak Boy George juga kan culture club iya iya lebih ke new wave iya lebih ke new wave yang new romantic gitu lah yang dandan-dandan nya ini iya 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 durian durian hahaha hahaha lucu 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 nah itu Nadia iya kan Andi sekali lagi tanggal belum tau bulan Mei belum tau bulan Mei bulan 25 insya Allah tanggal 25 insya Allah tanggal 25 28 tahun ya 28 tahun gokil gua dateng lah kebeneran nah kalo kalian mau itu tau segala macem mungkin follow aja di instagramnya pasti ada itunya ya at andi underscore cute ya hahaha rocker hahaha lancar-lancar kang sehat-sehat yang terpenting amin keluarga semua udah gak usah main motocross lagi dulu lah naki-naki iya mau lu omah cucu sekarang gua gak ngerti sama anak keren juga ya ampun tadi gua pesan sama dia kang Andi sampe itu tetep asik ya tetep jadi rockstar ya iya tetep bakal ilang ini mah udah jadi ini anjakan ilang kan jadi soul nya dia jadi Ahmad Abar ya jadi Ahmad Abar sampe sekarang lu liat Ahmad Abar wah gila deh gitu masih gila jangan kayak Ahmad Dhani iya gapapa juga gapapa juga gapapa juga gapapa ya nekat dia kalau gua temen-temen sama dia gua pokoknya dikirimin gambar foto dia lagi nembakin tikus lu bayangkan oh udah udah ngerti gua ngapain ya banyak maya tikus ada lima biji lagi megang senjata gitu ngapain ngirimin gua begini ya kan pokoknya all the best selalu buat kang Andi terus berkarya amin dan terus gua penasaran gimana aksi panggungnya sekarang ya masih def kehan ya def kehan ya dengan campuran Scott Willard lah cuma ga buka baju ya ga buka baju ya ga buka baju ya ga sudah berlipat-lipat di rumah berlipat-lipat kang abis ini kita nyanyi-nyanyi kang cuman ini terbatas kita jadi ya iya skill nya jangan samain sama ini kita kan kelapa etis duktak 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 beda lah sama Riff ya terbaik buat kang Andi wah HOW SIDU KEMSHIRING METAAA!